Intro Jadi kemarin Alhamdulillah tanggal 2 September Telah lahir putri kami Yang anak aku yang keempat Ini putri yang ketiga ya Dengan nama Panjang sih namanya nih Makanya agak inget-inget dulu nih Bundanya ngasih nama panjang banget nih Sheikah Zalina Brina Taher Jadi tanggal 2 September ya dok ya Tanggal 2 September Kalau nama-nama anakku dari awal itu Selalu mamanya bundanya yang kasih gitu ya Aku paling ditanyain Yang ini gimana pak Kasih pilihan Itu boleh tuh bun Namanya bagus Sheikah Zalina Brina Taher Sheikah itu artinya Yang dimuliakan gitu ya Terus Zalina apa ya kemarin ya Soalnya panjang gak ada 4 suku kata Jadi aku Pokoknya Namanya yang dimuliakan Terus wanita yang kuat Brina Itu Istriku tuh dia nggabungin nama-nama Pokoknya nama bagus lah pokoknya Akhirnya belakang nama aku gitu Insya Allah jadi anak yang Selalu Bersikap yang mulia Terus juga Kuat Menghadapi Mengarungi kehidupan Dan Brina itu Nanti saya cari tau lagi ya Tadinya tuh masuknya udah tanggal Satu Satu Tanggal 1 September Kita pikir tadinya mau lahiran normal ya dok ya Pas konsulasi ke dokter Udah nanti dokter akan jelasin Tadinya mau normal Terus akhirnya jadi sesar Kenapa Aku deg-degan ngeliat dia juga Udah kecapean Akhirnya ya Mau gak mau Kan gak mungkin Pulang lagi dok ya Aku bilang Dok masih bisa pulang ke rumah kan Nunggu mulus Udah gak mungkin Pak Aldi Soalnya udah Diinduksi Terus juga Udah kelelahan juga Akhirnya Diputuskan Operasi sesar Perjuangan untuk kelahirannya itu Bener-bener Menegangkan banget Karena tadinya kita pikir bisa normal kan Seperti kakaknya Putri Salju Cuman kode ruwanya Ya harus tindakan sesar Nah sampai sekarang Memang kalau sesar tuh Masih ada Bekas operasi dok ya Dia Butuh istirahat sebentar gitu Itu pas banget Aku Timingnya pas ada Event nyanyi ya dok ya Aku bilang Aduh dok Akhirnya ini Kita planning jam 12 Jam 12 siang Jam 12 harus berangkat ya Tapi alhamdulillah Begitu aku ini Aku dapet info Tindakan operasi Tapi gak lama dok ya Gak lama Kurang lebih Satu jam ya Satu jam Dan alhamdulillah Lahir di jam 13 ya 13 Itu pas aku lagi Dalam perjalanan dok W.A. sama dokter Dok gimana Aku udah lahir belum dok Terus dikirimin fotonya dok ya Udah lahir nih Alhamdulillah Jujur Ini pertama kali Anak lahiran aku Gak ada disitu Deg-deganya luar biasa sih Rasanya luar biasa Alhamdulillah Dititipkan amanah lagi Rezeki Dan ini anak keempat Jadi putriku itu tiga Yang pertama Kakaknya cewek cowok Cewek Cewek lagi empat Dan Ya Semangat selalu Untuk Menjemput rezeki Anak keempat Pokoknya semangat selalu Menjemput rezeki Kebetulan ada mertua kan Opanya Opanya nanti Begitu lahir Dede bayinya Opanya azanin dulu Ternyata begitu aku nyampe Aku azanin lagi Jadi dua kali azanin Alhamdulillah Jadi begitu kelar nyanyi Aku Langsung berangkat ke rumah sakit Begitu Nyampe Di rumah sakit Langsung aku azanin Alhamdulillah Terima kasih telah menonton